MAPALA UI dan KOMPAS USU Kegiatan KBT berlokasi di kawasan Danau Toba yang merupakan salah satu destinasi wilayah super prioritas. Melalui kegiatan ini, potensi wisata baik dari segi keindahan alam maupun budaya masyarakat sekitar akan dieksplor lebih dalam. Para peserta melaksanakan upacara bendera untuk memperingati momen sumpah pemuda. Mereka melakukan pembentangan formasi bendera merah putih menggunakan kaya di Pulau Sibandang. Kegiatan tersebut menjadi bentuk simbolis persembahan putra putri negeri untuk menyemarakan semangat persatuan dan merayakan keberagaman. Tujuan dari kegiatan sembara bahan otoba ini adalah kami ingin meningkat potensi yang dimiliki oleh Danau Toba sebagai salah satu dari destinasi wilayah super prioritas. Dan penyikapan tersebut kami wujudkan dalam bentuk laporan rekomendasi yang nantinya akan kami serahkan kepada tifat-tifat terkait yang dapat mewujudkan terselenggaranya perkembangan pariwisata dari kawasan Danau Toba. Selain itu tujuan dari kegiatan ini kami juga ingin meningkat keindahan Danau Toba melalui pameran yang kami ingin sebarluaskan keindahan Danau Toba tersebut kepada publik maupun ke pemerintahan. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Dian Setiawati, Hatta Trinata, Adityaf Agung, dan Imam Fahreza melaporkan untuk USU TV.